B-I-B-L-E, yes that's the book for me, I stand alone on the word of God, the B-I-B-L-E Renungan harian ini diadaptasi dari buku renungan harian STAR, Bina Warga GKI Ma, hari ini teman Doni namanya Bintang tidak hadir sekolah minggu karena sudah beberapa hari dirawat rumah sakit karena terkena demam berdarah Wah, Mama turut prihatin, kiranya Tuhan Yesus memberikan kesembuhan Bagaimana kondisinya saat ini? Kondisinya sudah lebih baik sih, Ma Ma, nanti sore apakah kita bisa menjenguknya ke rumah sakit? Doni mau menghibur dan mendoakannya agar bisa cepat pulih Iya, tentu saja bisa, nanti sore kita menjenguknya Wah, kamu sahabat yang baik dan peduli ya Kiranya kunjungan kita bisa membuatnya suka cita serta gembira karena hati yang gembira adalah obat yang manjur Ma, hari ini cerita di sekolah minggu mengenai empat sahabat yang peduli kepada temannya yang sakit lumpuh Mereka ingin membawanya kepada Tuhan Yesus serta memohon untuk kesembuhannya Nah, kalau mereka tidak peduli kepada temannya yang sakit dan tidak membawanya menemui Tuhan Yesus ia pun belum tentu bisa sembuh Nah, seperti ini ceritanya Ketika Tuhan Yesus sedang mengajar di sebuah rumah yang penuh dengan orang ada empat orang sekawan yang menggotong teman mereka di atas tempat tidurnya Tetapi ketika mereka ingin masuk ke dalam rumah mereka tidak bisa menerobos kerumunan orang yang banyak di dalam rumah itu bahkan sampai menutupi pintu-pintu Tetapi mereka tidak putus asa Mereka mengangkat teman mereka dan naik ke atas atap rumah itu Mereka pun membongkar atap rumah itu dan secara hati-hati menurunkan teman mereka yang sedang sakit itu di hadapan Tuhan Yesus Tuhan Yesus berkata kepada orang yang sakit itu Dosamu sudah diampuni Dan kemudian Tuhan Yesus berkata lagi Bangunlah Angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah Dan seketika itu juga orang yang sakit itu bisa berdiri dia bisa bangun dan mengangkat tempat tidurnya Tuhan Yesus menyembuhkannya Teman-temannya sangat senang dan semua orang yang ada di situ memuji Allah Adik-adik Apakah adik-adik punya sahabat yang sedang sakit? Apakah yang adik-adik rasakan? Apakah adik-adik ingin mendoakan dan menyenguknya supaya cepat pulih seperti sedia kalah? Nah apabila adik-adik senantiasa mendoakannya supaya cepat sembuh maka adik-adik adalah sahabat yang peduli Ini seperti firman Tuhan dari kitab Amsal 17 ayat 17 Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran Adik-adik mari kita berdoa Bapak di surga mampukan kami untuk peduli kepada keluarga atau teman yang sedang sakit Kami mau mendoakan dan menghibur agar bisa semangat dan bisa cepat pulih seperti sedia kalah Terima kasih Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa dan mengucap syukur Amin Terima kasih Tuhan